Si Bandung menghadapi Mitra Kukan Dan kita juga memang harus bisa memberikan Sebuah apresiasi yang sangat tinggi Kepada masyarakat untuk bisa hadir di stadion Walaupun mereka harus menyeberangi Sungai yang berjarak Walaupun sekitar 1 km Semangat penonton yang hadir di Kepungan kepada Persib Bandung Juga hadir di Kuta Ekar Tanegara Jarakat sangat jauh Antara Bandung menuju kepada Tenggarong Tetapi mereka tetap memberikan Ditampilkan kembali PSPS Dan inilah dia kick off babak pertama Dimanjo Obrich Diribut oleh Minyan Radovic Ya partai ini akan menjadi partai yang sangat seru Antara Obrich dan juga Minyan Radovic Kali kemenangan 1 kali hasil seri Dan 2 kali kekalahan mencetap 12 gol Dan kemasukan 9 gol Poinnya adalah 7 Persib Bandung belum terkalahkan Dari tampil pertandingannya 3 kali menang Dan wow Kita lihat Aliudin Mulai menemukan ritmo permainannya Di Persib Bandung Dan belum terkalahan Seorang Aliudin Lagi-lagi Untuk kali ketiga Aliudin bebas Bisa menerobos Di belakang jantung pertahanan Mitra Kukar Sangat sial Saya pikir Tendangan yang sangat sempurna Menggunakan kaki kirinya Tia Lee Sangmin Berikan ke tengah kepada Milian Radovic Cukup kosong kali ini Milian Radovic Oh Ya sebuah space yang sangat terbuka Bagi Radovic Sukses rate yang sangat baik Apabila mengeksekusi penalti Arda Naras kali ini Masih Arda Naras Sumpan ke dalam kotak penalti Dan sundulan jajang muliana Ada nama Satu pelatih Asing asak Inggris Yang pernah sukses di Indonesia Itu Paul Cumming Yang pernah melatih tim Di Papua Kita lihat kali ini Sebetulnya Ya Baik sekali Erlangga Tidak guys Berlihat rekamnya Emil Ham Yang ter Bisa diperdebatkan AW2 telah mengangkat bendera Untuk Aliuddin Yaitu AW2 Ahmad Iqsan Oh Jelas sekali Onside Masih ada Bridge Masih ada Masih ada Liman Jauh Bridge Kali kebuatan AW Mencoba Besar Dari Jendri Pitoy Juga mengembangkan Bolanya dari rebound AW Lagi-lagi Jangan-jangan jauh 1DS Bidding Dan Ilaria kickoff Botak kedua Kembali kita lihat Jangan-jangan jauh Kembali Wow Tampak bisa menemati Karis Dan lagi-lagi Liman Jauh Menunjukkan gelasnya Sebagai eksekutor bola mati 1-0 Mitra Kukar Unggul Atas Persibadu Di Stadion Haji Muten Galang Kalimantan Timur Tinggal begitu baik Sehingga sebuah penyelamatan Dari Jendri Pitoy Tetap tidak bisa menghalau Bola keluar Ya Kita saksikan Bagaimana setelah Berkali-kali Sempat berubah arah Sedangkan Dilakukan oleh Aliuddin Aliuddin Miljand Radovic Oh Terima kasih Sekali Oh Kita akan lihat Dantai akan lambat AW1 Swag Swag Wimit Lampangkan bendera Untuk M. Ilham Oh Tidak outside Memang Iya Ardan Aras Terlambat Naik Betul Betul Sekali Abut Buscomi Kali ini Dan Marcus Ben 2-0 Tampaknya mencetak gol Kedua Iya Sebuah Timpan yang cukup jauh Ataupun sangat jauh Yang disodohkan oleh Ahmad Buscomi Sangat tepat Kepada Marcus Ben Iya Mengenai kepalanya Dengan tepat Memang ada duel Di udara Dengan Jenri Pitoi Apa yang ditunjukkan oleh Joy Sorongan Tidak outside Bagus sekali Oh Festa goal dari Mitra Kukar Lee Sangmin Membuat 3-0 Mitra Kukar Ya Jelas sekali Tidak outside Masih ada Zulkifli Syukur disana Ya Dan sebuah job Dari Lee Gol kedua dari Lee Sangmin Untuk Mitra Kukar Di musim ini Kita lihat bagaimana Lee Sangmin Dengan sangat dingin Mengeco Penjaga gawang Jenri Pitoi Menanjak peringkatnya Dan ini menjadi kekalahan pertama Bagi Persibandu Di Indonesia Seperti musim ini Setelah 6 pertandingan Tidak terkalahkan Akhir dari pertandingan 3-0 Mitra Kukar Unggul Atas Persib Bandung Lewat gol-gol Yang cetak lain Di manjau bridge Marcus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!